assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel asda bf yang akan membahas seputar peternakan burung terkuku burung perkotot dan burung puter dan kali ini saya akan membahas tentang persilangan burung terkuku dan burung juhu sebelum kita lanjut dan minta tolong untuk di subscribe dulu supaya channel saya bisa berkembang dan di like share dan komen untuk kita sering-sering bersama atau belajar bersama Oke teman-teman untuk kali ini saya akan membahas tentang cara mencetak terkuku terkuku Sinom multi-cook atau terkuku Sinom multi-cook patent atau stabil jadi cooknya itu kalau cook 7 ya cook 7 terus kalau cook 10 ya cook 10 terus itu namanya cook stabil atau tidak error kalau cooknya error itu kan terkadang cook 1 terkadang cook 5 terkadang cook 7 jadi nggak bisa stabil itu namanya kalau saya menamanya cooknya error ini saya perlihatkan dulu ini persilangan burung berkuku jantan dan burung juhu betina ini anaknya mantaman atas satu ekor ini baru umur dua hari masih kecil sekali jadi kalau untuk mencetak terkuku Sinom multi-cook itu kita menggunakan burung cuhu pelong yang betina jadi cuhu pelong itu maksudnya gini kalau teman-teman teman-teman mungkin ada yang belum tahu burung cuhu itu apa jadi untuk mencetak terkuku Sinom multi-cook stabil itu untuk langkah yang pertama kita menyelangkan dulu burung terkuku lokal dengan burung puter pelong kita silangkan dulu kita jodohkan kita kawinkan nanti kalau sudah bertelur dan menetas tuh nanti alatnya bernama burung cuhu nah burung cuhu jantan dan betina itu semuanya bisa untuk mencetak terkuku Sinom multi-cook tapi kalau kita menggunakan terkuku eh maaf kalau kita menggunakan burung cuhu jantan itu bisa multi-cook tapi cooknya error jadi bisa cook 5 cook 6 cook 7 cook 8 dan bisa juga balik ke cook 2 cook 1 tuh namanya cooknya error atau nggak stabil kalau untuk mencetak terkuku Sinom kalau untuk mencetak terkuku Sinom yang cooknya stabil itu kita menggunakan burung cuhunya yang betina kita jodohkan dengan burung terkuku jantan nah itu anaknya terkuku Sinom itu nanti anaknya cooknya bisa stabil jadi kalau cook 8 ya cook 8 terus cook 10 cook 10 terus itu namanya cooknya stabil tapi di sini adalah yang menjadi kendala itu kalau kita menyilangkan burung cuhu betina itu sangat sangat susah sekali untuk produksi karena burung cuhu betina itu rata-rata kalau kita jodohkan dengan burung terkuku jantan itu mau bertelur cuma susah untuk menetas jadi di sini teman-teman harus mempunyai ekstra kesabaran jangan potos asa kalau bertelur dong silangkan terus sampai mau menetas kalau kita memakai cuhu yang jantan itu sangat cepat sekali cuhu jantan itu rata-rata kalau kita silangkan dengan burung terkuku lokal itu 99% menetas jadi reproduksinya lebih cepat sekali dibandingkan dengan burung cuhu betina jadi untuk persilangan-persilangan seperti ini memang perlu ekstra kesabaran karena prosesnya juga panjang dari kita menjodohkan burung puter sama terkuku itu sudah sangat lama sekali oke nanti kita nunggu dewasa terus kita jodohkan lagi kita silangkan lagi itu sangat memakan waktu jadi kalau teman-teman mau mencetak terkukusinom multi cook yang cepat itu bisa beli tapi diusahakan tahu indoknya jangan asal percaya kalau kita tidak kenal dulu dengan penjualnya kita bisa cari ke peternak-peternak untuk mencari anakan burung puter pelong dengan silangan burung terkuku atau burung cuhu burung cuhu yang terah dari puter pelong karena puter pelong itu suaranya sangat panjang sekali jadi kalau kita silangan dengan burung terkuku dan menjadi cuhu dan menjadi burung terkuku sinom itu kemungkinan besar cooknya bisa panjang karena tidak mungkin burung terkuku itu seperti burung puter pelong suaranya tapi burung terkuku ini mempunyai trah puter pelong yang suaranya sangat panjang sekali jadi kalau di nanti menurun ke burung terkuku ini yang menjadikan cooknya banyak sekali oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa di subscribe like dan share atau komen kita sering-sering bersama atau belajar bersama oke teman-teman cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam anggungan mania like dan ya 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 Terima kasih.